Pemirsa secara mengejutkan, tim Nas Indonesia harus mengakui Irak Indonesia kalah 0-2 di kandang sendiri. Apa yang menjadi catatan dan bagaimana peluang Indonesia dikualifikasi piala dunia? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami, Opan Lamara, pengamat sepak bola. Selamat malam, Bu Opan. Apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik. Baik ya, Bu Opan. Agak kurang baik sih, karena kita kalah tadi. Iya, nah, kalau dari pengamatan Anda tadi, apa saja yang menjadi catatan? Iya, sebetulnya kita punya harapan kalau kita melihat bagaimana di babak pertama tadi, Indonesia sangat mengimbangi Irak bahkan dari sisi penguasaan bola, dari sisi peluang yang ada sepanjang babak pertama, Indonesia bahkan sedikit mendominasi tadi. Sayang sekali, perubahan itu tidak terjadi pada saat memasuki babak kedua. Ada dua hal yang menurut saya menjadi penyebab utama kekalahan kita dari Irak malam ini. Atau sore tadi, yang pertama adalah stamina anak-anak. Terlihat sekali bagaimana stamina di babak kedua kita jauh, lebih kedodoran dibanding di babak pertama. Yang kedua adalah kekurang tenangan. Kita menghadapi tim yang secara peringkat FIFA, secara kualitas permainan, secara individu pemain, sebetulnya memang sedikit di atas kita. Irak sedikit di atas kita. Atau bahkan ya satu tingkatlah di atas kita. Nah, yang membedakan antara kita dengan Irak, sangat terlihat di babak kedua adalah ketenangan dalam bermain. Terutama penyelesaian di depan, penyelesaian akhir. Kita terlalu tergesa-gesa, ada beberapa peluang sepanjang pertandingan yang kita hadirkan sebenarnya. Ini dia salah satunya, di mana Rafael Sruik harusnya bisa memberikan bola gerakannya yang sudah berdiri sangat bebas, tapi dia memilih untuk mempressing ya. Ini dia berhasil mengecoh sekali, kemudian dia tidak terlalu melihat ada rekannya di sisi kiri yang sudah bermain atau berada sangat bebas di situ. Kemudian menurut saya, lini belakang juga kehilangan kepercayaan diri di babak kedua. Itu terbukti dari blunder yang dilakukan oleh penjagaung kita, Renato Ari. Nah, apa yang kita bisa petik dari pertandingan tadi adalah, satu, stamina anak-anak. Yang kedua adalah ketenangan terutama dalam penyelesaian akhir. Kita butuh striker yang lebih dingin di depan, kita memang tidak punya itu. Kemudian penjaga gawang memang sepertinya untuk bisa bermain pada level yang lebih tinggi, untuk bisa bersaing dengan negara-negara kekuat Asia, maka kehadiran PAES, pemain naturalisasi, itu kita butuhkan secepatnya. Oke, Bung Opan, tadi Anda sempat katakan stamina begitu, padahal kita tahu kita bermain di kandang sendiri. Kemudian di depan pendukung Indonesia yang betul-betul sangat antusias menaksikan pertandingan ini. Kemudian juga 80% pemain naturalisasi yang di atas kertas, stamina-nya dan fisiknya juga sangat bagus. Apa yang menyebabkan fisik ini menjadi sorotan? Iya, bermain dengan pressing yang sangat ketat dari Indonesia sepanjang babak pertama, rupanya itu menguras tenaga yang sedemikian banyak ya. Sehingga terlihat kita mulai kedudoran di babak kedua. Saya setuju bahwa seharusnya kita bisa memiliki stamina yang lebih dari Irak, karena kita bermain di kandang sendiri, kemudian Irak membutuhkan penerbangan yang panjang untuk bisa sampai ke Jakarta, dan cuaca dengan Sintai Yung memilih untuk memajukan pertandingan yang tadinya di planning bermain malam, kemudian Sintai Yung meminta untuk bermain di sore hari, harusnya ini adalah bagian dari strategi untuk bisa memenangkan laga tadi sore, tapi rupanya itu semua menjadi bumerang, cuaca Jakarta yang sangat panas menjadi bumerang tersendiri bagi pemain-pemain kita, dan terbukti kita sedikit kehabisan tenaga di babak kedua tadi. Ini yang tidak dimiliki oleh Irak. Sebaliknya Irak yang kita harapkan kedudoran bermain dari Sistamina, rupanya mereka bermain dengan sangat tercaya diri, memang sempat mereka kerepotan menghadapi pressing yang sangat baik dari pemain Indonesia sepanjang babak pertama, tapi itulah kelasnya Irak memang sudah berada di 70 besar FIFA, menunjukkan bagaimana ketenangan mereka tidak panik menghadapi tekanan yang luar biasa dari Indonesia sepanjang babak pertama, kemudian mereka merubah permainan di babak kedua. Mereka mengambil alih untuk langsung berinisiatif menekan. Sejak ICOF babak kedua dimulai, kemudian mereka juga mencoba untuk menerapkan pola bermain dengan bola-bola pendek, berbeda dengan di babak kedua, dan itu berhasil. Kemudian penguasaan bola mereka di babak kedua juga jauh lebih baik daripada permainan mereka di babak pertama. Kelas mereka terlihat di babak kedua tadi. Oke, kalau kita lihat secara keseluruhan, bagaimana kerjasama khususnya di lini depan? Kita ketahui peluang-peluang, baik dari struik, kemudian orat magun yang terakhir harusnya bisa dikonversi menjadi gol, tapi juga gagal. Apa yang harus diperbaiki? Ya, itu yang saya komentarin di awal tadi, bahwa problem kita adalah ada dua, selain stamina, yang kedua adalah ketenangan dalam bermain, terutama di lini depan kita. Begitu banyak peluang yang bisa kita lahirkan sepanjang babak pertama, tapi sekali lagi problemnya adalah ketenangan. Kerjasama, saling percaya di lini depan, butuh jam terbang yang lebih lagi. Ada beberapa peluang di mana struik harusnya bisa mengeksekusi langsung, tapi dia memilih untuk memberikannya kepada temannya. Sebaliknya ada juga peluang di mana struik harusnya memberikan kepada temannya, tapi dia memilih untuk mengeksekusinya langsung. Dan ada sedikit kepanikan di depan saat kita sudah mulai membuka peluang, menghadirkan peluang di daerah pertahanan dari Irak, ada kepanikan di situ. Ada kepanikan sehingga kita tidak bisa mengeksekusi peluang demi peluang secara lebih dingin, lebih meyakinkan. PR STY untuk bisa berkompetisi pada level yang lebih tinggi di Asia ini, apalagi jika nanti Indonesia lolos ke putaran keempat, putaran ketiga maksud saya, PR bagi STY adalah bagaimana menghadirkan pemain di lini depan yang bisa lebih menjanjikan peluang mengkonversikannya menjadi gol. PR lainnya adalah bagaimana meningkatkan stamina anak-anak dari satu laga ke laga yang lain. Dan yang terakhir adalah penjaga gawang. Kita butuh PAES secepatnya untuk hadir menjaga gawang Indonesia, apabila kita ingin bisa berkompetisi pada level yang lebih tinggi di Asia. Artinya menghadirkan bagaimana striker yang bisa mengkonversi 100% peluang menjadi gol, ini kan tidak hanya berasal dari naturalisasi pemain baru. Nah, bagaimana dengan pemain-pemain yang sudah ada? Bagaimana ini bisa dipoles agar meningkatkan kemampuannya dan mengkonversi peluang menjadi gol? Ya, sebetulnya kalau kita berbicara antara naturalisasi dengan pemain yang sudah ada sekarang, harus kita akui bahwa kita butuh pemain depan yang memang kelasnya itu sedikit di atas. Kalau kita, sekali lagi, kalau kita ingin bersaing pada level yang lebih tinggi di benua Asia ini, apalagi jika kita ingin mimpi lolos keputaran final Piala Dunia 2026, kita butuh. Tapi kalau targetnya kita hanya untuk bisa bersaing di Asia Tenggara, hanya untuk sekedar mengalahkan Vietnam, mengalahkan Thailand, maka materi pemain yang ada sekarang sudah lebih dari cukup. Sekali lagi, jika kita ingin bersaing pada level yang lebih tinggi, maka kita butuh pemain di depan yang kualitasnya juga lebih mumpuni. Begitu juga di lini belakang. Kita butuh pemain yang bisa menjaga gawang Indonesia pada level yang lebih tinggi. Dan untuk itu, kita sudah punya Pais sebetulnya. Tinggal bagaimana Pais bisa bermain bersama teman-teman di Indonesia. Nah, lini depan yang kita butuh. Oke, lini depan yang kita butuh ya tentu saja. Ini bisa melengkapi semua ya, sekuat dari lini depan, tengah, dan juga lini belakang di tim nasi Indonesia. Terima kasih. Satu lagi yang agak saya sorotin dari strategi yang diterapkan oleh Sintayung tadi adalah, Sintayung kembali menghadirkan perubahan strategi sama seperti yang dilakukannya dalam 3 tahun lebih. Yakni, tidak mencoba untuk menurunkan the winning team. Kita sudah punya the winning team, kita mengalahkan Vietnam dua kali berturut-turut. Yang saya agak sorotin adalah, Sintayung tidak menurunkan Asnawi Bahar sejak awal di lini kanan pertahanan Indonesia. Terbukti, begitu masuknya Pratama Arhan, begitu Asnawi masuk, perubahan tekanan dari lini sayap Indonesia langsung terasa menyengat tadi. Baik, baik. Semoga ini masukan dari Bongopan didengar langsung ya oleh Coach STY ya, dan di pertandingan berikutnya mungkin Asnawi akan diturunkan dan juga Pratama Arhan. Terima kasih. Bongopan Lamar sudah bergabung bersama kami di A Newsroom. Selamat malam. Saya selalu Bongopan.